Yo, what's up my bro? Ketemu lagi sama gue, AkmaJP. Di video kali ini, gue nggak mainin game, tapi gue disini akan memberikan informasi yang masih ada kaitannya dengan gaming. Yap, ini adalah salah satu penentu khusus season gue juga di YouTube channel AkmaJP, yang mayoritasnya konten gaming. Dimana akhir-akhir ini, game yang lagi populer, yaitu PUBG, PUBG Mobile, yang lagi booming banget, yang lagi mainin di mana-mana, itu seperti yang kalian tahu kan butuh spek yang tinggi, minimumnya aja itu HP 2GB RAM, dan ya itu informasi dari developernya, dan beberapa device ada yang disupport, ada yang tidak disupport untuk memainkan game PUBG Mobile ini. Itu baru minimum record-nya aja udah butuh 2GB. Belum lagi kalau misalnya pingan optimumnya, belum lagi kalau misalnya harus ditambah dengan software untuk record, atau untuk live streaming, seperti yang gue lakuin, seperti yang YouTuber-YouTuber yang lakuin, butuh software piket pihak ketiga untuk nge-recordnya. Dan, HP gue nggak support, that's why gue pake emulator buat mainin game PUBG itu. Ya, akhirnya banyak sasian dari kalian, HP PUBG Mobile itu buat HP, bukan buat komputer, blablabla, ya itu terserah kalian lah. Nah, yang penting gue bisa bikin konten buat PUBG Mobile ini, dan bisa mainin juga. Ya, biar gue nggak dicemoh terus, nah akhirnya gue disini nyari-nyari HP-HP apa yang sekiranya bisa mumpunin untuk bermain PUBG Mobile ini sambil record gameplay-nya dan segala macemnya. So, disini gue bakalan nge-review, sesuai judul video ini, gue bakalan nge-review Asus Zenfone Imogen. Tapi sebelum gue lanjut, gue disini mau ngasih tau ke kalian bahwa gue nggak review barangnya langsung. Seperti yang kalian tau, barangnya masih belum bisa dibeli. So, disini gue bakalan memberikan informasi sejelas-jelasnya, jadi nggak usah khawatir, videonya bakalan mengecewakan, karena ini lebih informatif daripada sekedar cuma unboxing yang ngebuka isi box-nya aja. Kasih informasi ke kalian, apa aja speknya, walaupun beberapa sudah di-floorkan, dan kita akan ngebandingin dengan brand lain, dan membandingkan juga harga dan spesifikasi, dan apakah ini HP worth it atau nggak untuk dibeli buat kalian semua. Ya, seperti yang gue bilang tadi, tujuan dari gue nge-review ini adalah gue pengen punya device yang bisa buat mainin game PUBG, dan mensupport game PUBG itu. So, disini gue langsung aja, kita akan buka Antutu Benchmark. Ya, seperti yang kalian tau, acuan dari performance handphone itu adalah dari Antutu Benchmark. Banyak banget reviewer-reviewer, youtuber-youtuber itu nge-review Antutu Benchmark. Disini gue bakalan ngebuka rank Antutu Benchmark bulan April 2018. Ya, disini gue udah buka situs Antutu Benchmark, atau situs resminya Antutu lah, dan disini tertera top 50 ranking Antutu, yang mana dimenangkan Samsung S9 Plus, dengan skor Antutu 264.638. Dan kita bakalan scroll ke bawah, disini kalau kalian lihat, gue nggak menemukan Asus Zenfone 5Z. Brand Asus sendiri aja nggak ada, oke. Kalau misalnya Asus Zenfone 5Z, wajar lah ya, karena baru rilis gitu. Cuman masalahnya adalah, gue nggak menemukan brand Asus disini. Di top 50 ini nggak ada brand Asus sama sekali. Di keterangan bawahnya adalah, menunjukkan bahwa ranking di atas adalah model-model yang populer selama 1 bulan terakhir. Jadi, rankingnya ini bakalan di-update setiap bulan oleh Antutu, dan ranking ini adalah diambil dari banyaknya user yang menggunakan Antutu Benchmark di modelnya. Kemudian, skor yang tertera disini adalah skor rata-rata, jadi bukan skor tertinggi. Jadi, rata-rata dari semua user dirangkum, direcap selama 1 bulan terakhir. Skornya adalah 264, itu yang pertama. Jadi, kalau dilihat disini, HP yang paling bagus performanya berdasarkan Antutu Benchmark adalah Samsung S9+. Oke, sekarang kita bakalan langsung masuk ke Asus Zenfone 5Z-nya, guys. Ya, seperti yang kalian tahu ya, barangnya kan disini masih goib. Yang baru dirilis informasi resminya, kapan bisa dibelinya, itu masih Asus Zenfone 5. Sedangkan Asus Zenfone 5Z masih belum tahu. Sampai sekarang, sampai video ini dibuat, gue masih belum tahu kapan HP itu bisa dibeli. Ya, kalau udah dirilisnya, udah dirilis 17 Mei yang lalu, tapi barangnya belum tahu kapan bisa dibeli. Karena waktu perilisan akhir bulan April kemarin, yang Asus Zenfone Max Pro M1, itu yang 6GB-nya aja masih belum bisa dibeli, barangnya masih goib. Jadi, dia baru bisa dibeli pertengahan Juni, kata si adminnya. Nah, gimana itu yang akhir April kemarin dirilisnya, gimana yang Asus Zenfone 5Z yang baru dirilis pertengahan Mei. Bisa jadi nanti akhir bulan Juni, pertengahan bulan Juni, atau Asus bisa menyediakan barangnya sebelum lebaran. Itu bagus banget sih, jadi uang TR gue nggak lari kemana-mana dan nggak lari ke brand lain. Jadi, disini gue bakalan kasih informasi ke kalian, cocok nggak HP ini buat kalian beli. Disini kita bakalan compare aja, dari launching kemarin Asus juga udah informasiin. Jadi, disini gue juga bakalan kasih informasi dari beberapa situs yang terpercaya, review yang terpercaya memberikan informasi spesifikasi dari HP-HP. Salah satunya disini ada GSM Arena, kemudian ada Gadget Snow, Ponaria, dan Chimoville. Disini gue pake ada 4 situs, terpercaya. Ya, kurang lebih informasinya sama. Kesimpulannya adalah, kalau dari spesifikasi udah jelas lah ya. Kalau misalnya itu emang Snapdragon 845, RAM-nya ada yang 6, ada yang 8, kemudian ukurannya 6,2 inch itu, tanpa kalian beli barangnya pun kalian udah tau, karena itu udah ada di-release, informasi udah di-release. Tapi disini gue nggak memberikan informasi, cuma sebatas itu aja, guys. Di situs terakhir, disini ada di situs Chimoville, Asus Gen4 5Z. Disini ada informasi tambahan yang menarik banget buat kita ikutin. Yaitu ada informasi berupa rank, skor Antutu Benchmark-nya, guys. Ini yang mau gue bandingin disini. Kalau kalian lihat, disini skor Antutu Benchmark-nya 274.499. So, dengan skor 274.499, jika kita bandingkan dengan ranking Antutu Benchmark, Asus Zen4 5Z merupakan HP tercepat, dengan performa terbaik bulan Mei 2018. Oke, guys. Biar lebih gampang, biar lebih enak buat ngumpulinnya, gimana kalau kita bandingin aja dengan brand-brand lain. Oke, disini gue udah nyiapin situs untuk meng-compare-nya. Salah satunya ada GSM Arena. Disini kalian bisa meng-compare HP dengan memilih HP kalian yang ingin kalian bandingkan, Asus Zen4 5Z. Kemudian klik compare. Kemudian pilih saingan kalian. Dan biar gampang, melihatnya disini kalian tinggal pilih difference. Sehingga kalian bisa lihat perbedaannya. Gue udah disini membandingin sama Xiaomi Black Shark ya, karena dia HP gaming terusan setelah Razer Phone. Dan gue bandingin lagi sama Samsung Galaxy S9, karena dia pemegang rekor Antutu Benchmark bulan April 2018. Oke, sekarang di dari... Tadi dari display-nya disini, Samsung sudah menggunakan AMOLED. Dan setau gue, layar AMOLED itu emang dicetuskan oleh Samsung itu sendiri. Dan brand lain, setau gue belum ada yang menggunakan AMOLED. Dan berdasarkan pengalaman temen gue yang menggunakan Samsung, itu emang memanjakan mata banget sih si Samsung display AMOLED ini. Kemudian, kalau dari OS-nya sudah menggunakan Android 8 semua. Kemudian, Snapdragon yang dipakai kurang lebih sama. Xiaomi Black Shark juga itu menggunakan Snapdragon 845. 5J juga 845. Dan di Samsung ini ada Exynos 980 Octa. Oke, Adreno 630 semua sama. MicroSD support. Dan kemudian, salah satu yang gue suka dari Asus Zenfone 5J ini, dan kenapa gue disini ngincat kepengen beli Asus Zenfone 5J, adalah karena dia sudah support GTS Headphone X yang men-support Surround Sound. Jadi, ketika kalian pakai headphone yang men-support 7.1, itu kalian bisa merasakan feel 7.1-nya. Jadi, ini berguna banget buat game yang bakalan gue mainin, PUBG Mobile ini, yang mana itu butuh banget Surround Sound 7.1, sehingga gue bisa mendeteksi step musuh ada di mana, dan gue bisa antisipasi serangan dari musuh. Itu berguna banget. Dan disini, fitur tersebut sudah ada di Asus Zenfone 5J. Dan disini, yang gue khawatirkan adalah baterainya. Disini, Asus Zenfone 5J ini menggunakan baterai dengan kapasitas 3300 mAh, dan Xiaomi Black Shark 4000, Samsung S9 itu 3500. Kalau dari segi price-nya, guys, ini harganya lebih mahal daripada Black Shark, 450 euro. Asus Zenfone 5J, 480 euro. Dan tambahan, satu tambahan lagi, fitur spesial dari Xiaomi Black Shark adalah, dia punya water cooling yang bisa mendinginkan kurang lebih 12 derajat dari suhu, temperatur dari HP-nya. Ya, tapi seperti yang kalian tahu, ya, Xiaomi Black Shark ini masih belum masuk di pasar Indonesia, dan itu kalau kalian search di Tokopedia, harganya masih 11 juta ke atas, guys. Yang mana harga aslinya itu 3499 yuan, yang kalau dirupiahin itu cuma sekitar 7 juta 900. Disini, Asus Zenfone 5J memberikan harga yang dibawa Xiaomi Black Shark. Ya, kalau menurut gue sih, ini dia udah benar-benar mendeklarasikan perang dengan Xiaomi, yang notabene memberikan harga yang murah. Dan disini harga dari Asus Zenfone 5J yang RAM 8GB dan ROM-nya 256GB, hanya 7 juta 500 dirilis kemarin. Tapi nggak tahu nanti bakalan di pasaran harganya berapa, gue nggak tahu. Tapi yang jelas itu harga udah lebih murah daripada Black Shark resmi di Cina, yang harganya 3.500 yuan, yang kalau dirupiahin itu seharga 7 juta 500. Ya, gue nggak tahu ya bakalan masuk atau nggak ke Indonesia si Black Shark tersebut. Yang jelas, itu harga Asus Zenfone 5J sudah lebih murah daripada Black Shark. Oke, skor. Kemudian di situs yang lainnya, disini ada perbandingan lagi dengan Asus Zenfone 5J dengan brand-brand lain. Seperti di sini ada Huawei P20 itu kelemahannya lebih ke kamera. Di situ ada optical camera zoom dan kapasitas batannya lebih besar. Di sini juga dibandingkan dengan Asus Zenfone Samsung Galaxy S9 itu lebih ke kameranya. Kemudian Samsung itu ada support wireless charging, dan high pixel density screen ini kemungkinan karena dia pakai AMOLED. OnePlus, ini dia large camera sensor. Kini, oh kalau OnePlus dia kalahnya di high resolution camera. Kameranya dia kalah, lagi-lagi di masalah kamera. Loss of RAM, di sini masalah RAM Galaxy S9, ya tadi kita udah bahas. OnePlus, ini lebih ke kamera. Jadi kesimpulannya kalau dari situs Pond Arena ini, kita bisa simpulkan guys. Kalau misalnya Asus Zenfone 5J ini kalahnya di megapiksa karena. di megapiksel kameranya, ya. Bukan di hasil fotonya. Ya, walaupun, tapi di sini Asus Zenfone defense, ya mempertahankan diri bahwa produknya ini memiliki kamera dengan kualitas yang baik. Dengan hasil di ExoMark-nya, 0.93 dan dia sampai mengundang fotografer waktu perilisan kemarin. Tapi masalah kamera ini gue udah kesampingkan ya, karena gue nggak begitu mempermasalahkan masalah kamera. Tapi kalau buat kalian yang mau bahas masalah kamera, di sini dia support kamera intelijennya. Jadi kalian, kalau misalnya gue kasih gambaran aja, yaitu di waktu perilisan kemarin, itu kalau kalian foto misalnya rumput, dia langsung mendeteksi kalau misalnya ini foto rumput, sehingga hasil foto rumput kalian bagus. Atau ketika kalian foto sunset, itu kelihatan kayak real banget sunset-nya. Ya, kurang lebih seperti itu guys. Jadi, dengan intelijensinya si kamera yang dibuat sama Asus ini, dia bisa menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik daripada kamera biasa yang nggak ada intelijensinya. So, ya. Gimana guys? Menurut kalian, guys? Itu kesimpulan dari gue. Kalau dari segi harga, Asus Zenfone 5J ini merupakan HP yang paling murah dibandingkan dengan brand-brand sekelasnya. Tadi kita udah bandingin sama Samsung Galaxy S9, ada OnePlus juga itu setau gue itu harganya lebih tinggi-tinggi semua dibandingkan dengan Asus Zenfone 5J ini, Huawei P20. Tapi, perendahnya kelemangannya adalah di pixel kamera. Tuh, kalau buat kalian yang mau neng kamera, mungkin perlu mikir-mikir lagi. Kemudian, masalah baterai yang gue permasalahan lagi, apakah baterainya boros atau nggak. Kalau masalah panas, itu banyak banget kan yang bilang Asus ini HP serika, ya kan? Dan gue juga mempelajari itu semua, dan ternyata dari hasil gue mempelajari itu, dulu kenapa Asus itu panas banget, karena dia dulu pilih prosesornya beda dengan yang sekarang. Jadi, sekarang dulu dia menggunakan prosesor Intel, sekarang dia menggunakan prosesor Snapdragon 845, dan itu rata-rata hampir di semua HP, sekarang pakainya Snapdragon, Qualcomm Snapdragon, dan harusnya nggak ada lagi masalah HP serikaan yang panasnya terlalu banget, harusnya 11-12 dengan brand-brand lain. Jadi, masalah HP panas itu nggak jadi masalah. Kemudian tinggal di masalah, kapan dia bisa dibeli. Gitu kan, launchingnya udah kapan bisa dibeli, barangnya goib. So, ini buat kritikan aja buat Asus-nya Indonesia, semoga bisa menyediakan HP yang, HP yang semoga bisa dibeli gitu loh. Thanks for watching this video guys, semoga informasi ini bermanfaat, dan bisa memberikan gambaran ke kalian, apakah ini HP worth it atau nggak dibeli. Tadi kita udah bahas semuanya, dari spesifikasinya, dari perbandingan dengan HP lain, kemudian dari segi positif dan minusnya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar, menurut kalian ini worth it atau nggak untuk dibeli. Thanks for watching this video. See you in the next video guys. Bye-bye.